Halo, kemudian 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 kemudian. Kohaku telah menempatkan kapsul Soyuz di mana platinum telah ditempat selama berhubung. Untuk melindungi platinum, kapsulnya penyempatan dengan kacau, seperti yang menyimpan penyempatan 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 dari Yakuya dan Lilian. Tidak seperti itu, kali ini Kohaku tidak dapat membuka, setidaknya tanpa membuat suara signifikan yang mengalerti penyempatan. Nah, kemudian kemudian kembali, Senku menyebutnya Silent Bomb. Jadi, apa ini Silent Bomb? Dalam manga, Senku menghantar dua kemudian kemudian ke Kohaku, dan saya menurutkan dua kemudian ini sama seperti yang dia menunjukkan di sini. Satu adalah asid sulfur, yang seharusnya tidak berwarna, tapi di manga dan anime, itu selalu merupakan emerald green. Selanjutnya adalah Anhydrous Calcium Sulfate. Anhydrous bermakna Calcium Sulfate terbukti air, karena ada form lain dari Calcium Sulfate dengan air. Yang dengan polikul H2O setiap 1 Calcium Sulfate, atau 1 H2O setiap 2 Calcium Sulfate, adalah yang kami menyebutkan Plaster of Paris. Plaster dapat mengabsorbkan air lebih lanjut, dan setelah plastik telah ditetapkan dan kering, menjadi Calcium Sulfate dengan 2 H2O, dan ini adalah gipsum. Proses plastik ini menjadi gipsum, adalah yang digunakan sebagai bahan pembangunan yang digunakan, dan bahan-bahan untuk mendukung tangan terbukti. Senku menggunakan asid sulfuric, bukan hanya air yang langsung. Jika asid sulfuric terbukti, tentu saja mengambil air, tapi saya pikir itu sedikit terbukti. Mungkin dia ingin menggunakan beberapa bahan pembangunan untuk menjadi Calcium Sulfate, juga? Saya tidak yakin, tapi bagaimana, setelah plastik terbukti dengan ekspansi sedikit, dan sesuatu harus berbukti dengan cukup seperti Senku menjelaskan. Senku juga menjelaskan bagaimana dia membuat Calcium Sulfate melalui radio, meskipun itu tidak penting untuk Kohaku. Bersambungkan adonan, aka Calcium Carbonate, dengan asid sulfuric, dan ia harus membuat Calcium Sulfate dengan tidak berapa air, bersama dengan dioksida karbon dan air. Tidaknya Calcium Carbonate dan Calcium Sulfate tidak terbukti dalam air, jadi saya pikir itu mungkin bahwa reaksi tidak selesai, karena hanya Calcium Carbonate di atas sebuah lembut mereka reaksi, sedangkan Calcium di tengah-tengah tidak. Untuk menjelaskan ini, saya pikir yang yang harus dikendalikan adalah Lime, Hidroksida Calcium. Setelah itu membuat kumpulan Calcium Sulfate, kemudian mengambil adonan dan Alum, apa? Kenapa selesai ini lagi dan kenapa Alum? Alum adalah material berkaitan yang juga memiliki sulfate, tapi saya pikir itu tidak perlu di sini. Saya pikir langkah selanjutnya adalah untuk menyebutkan Calcium Sulfate untuk membuatnya anhydrous, dan itu saja. Tiada tahu mengapa Alum terbukti di sini. Dalam hidup sebenarnya, Silent Bomb memiliki beberapa nama. Translasi Fan mengatakan Static Crush, yang tidak membantu di cari Google. Nama yang lain oleh tradisional tradisional Dr. Stone adalah Expensive Demolition Grout, yang juga dikenal oleh nama-nama Dexpan, atau Demolition Non-Explosive Demolition di wikipedia. Selanjutnya 2 pamflet Dexpan yang saya menemukan, ini seharusnya membuat dari Calcium Hydroxide, aka Slate Lime, sehingga komposisi page Gallup Cook menemukan Calcium Oxide, aka Burnt Lime. Ingat dari video saya dari episode 1, episode 2, bahwa tambahkan air ke Burnt Lime membuat Slate Lime. Dan tambahkan air sudah bagian dari proses penggunaan Dexpan, jadi Calcium Oxide, Calcium Hydroxide, yang sama. Ini cukup berbeda dengan Calcium sulfate Senko menggunakan, tapi mungkin semuanya akan berkembang dalam air, jadi semuanya memiliki efek yang sama. Dan juga dari pamflet yang sama, saya selalu melihat seberapa penting ruang penuh untuk ruang penutupan, sedangkan di manga, itu terbuka. Saya harap tidak ada yang terjadi di manga. Untuk menurutkan, ada Calcium sulfate tanpa air, Calcium sulfate dengan halus H2O, yang disebut Prestor of Paris, dan Calcium sulfate dengan 2 H2O, yang disebut Gypsum. Untuk pergi dari pertama, ke kedua, ke ketiga, hanya tambahkan air. Asid sulfuric tidak benar-benar membutuhkan. Untuk membuat Calcium sulfate dan Hydrus, menggabungkan Calcium Carbonate dan Asid sulfuric, dan menambahkan solid yang berhasil akan teori-tori melakukan pekerjaan, dan tidak ada alumi ekstra. Namun, di kehidupan sebenarnya, Techspan tidak menggunakan Calcium sulfate, menggunakan Calcium Hydroxide. Itu saja yang saya punya untuk sekarang, untuk video selanjutnya, saya merekomendasikan season 1 episode 2 lagi. Nah, ini adalah kompon Calcium lain, jadi jelas kenapa saya merekomendasikan video ini, kan?